Intro Mobil listrik kembaran Wuling Cloud FM meluncur harga setara 180 juta rupiah. Intro JSW MG Motors resmi meluncurkan MG Windsor EV untuk konsumen di India. Mobil listrik tersebut menggunakan platform dan desain Wuling Cloud FM yang dipasarkan di Indonesia. Harganya mulai Rp 9.99 atau setara 180 jutaan rupiah. Di China, MG Motors dan Wuling sama-sama anak perusahaan Shanghai Automotive Industry Corporation, SAI. Intro Itulah mengapa, keduanya kerap kali meluncurkan kendaraan dengan tampang nyaris identik. Di sitat dari Gadi Waadi, Kamis 12 September, MG Windsor EV mengusung desain e-crossover dengan konsep aeroglide. Kendaraan tersebut punya dimensi panjang 4.300 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.677 mm, dan jarak sumbu roda 2.700 mm. Dimensi tersebut benar-benar sama, seperti Cloud FM. Secara garis besar, desainnya juga tak berbeda dengan mobil listrik Wuling tersebut. Kendaraan dengan konfigurasi lima penumpang itu punya wajah bergelombang seperti pola awan, headlamp atau lampu utama segaris dilekukan antara kap mesin dan bumper. Kemudian foglamp dominan dengan grill yang dirancang minimalis. Pabrikan membekalinya dengan baterai litium-ion 38 kWh yang mampu menempuh perjalanan maksimum 331 km. Sementara motor listriknya mampu menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi 200 Newton. Windsor FV disematkan sejumlah fitur unggulan. Mulai dari layar sentuh hiburan berukuran 15,6 inch yang bisa terkoneksi ke ponsel melalui Apple CarPlay dan Android Auto, panoramik glass roll off, panel instrumen 8,8 inch, 4 mode berkendara, echo, echo, normal dan sport, klimat kontrol otomatis, dan masih banyak lagi. Kendaraan non emisi itu tersedia dalam empat opsi warna, yakni turkuai segeri dan turkuai segeri. Mg Windsor FV kemungkinan akan berhadapan dengan calon pendatang baru lain, seperti Hyundai Cerita FV, Suzuki FVX, Honda Elevator FV, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!